Hai semuanya, apa kabar? Sehat sukses, bahagia selalu ya Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis Baikkan channel ini dan berikan jempolnya agar kami Lebih dapat berkembang dalam memberikan anda Berbagai informasi Dan bagi anda yang selama ini telah mendukung kami Men-subscribe dan membagikan channel ini Kami ucapkan terima kasih banyak Juga jempolnya tentunya Dan kami doakan anda selalu mendapatkan rezeki Kesehatan dan kebahagiaan yang melimpa Mari kita mulai Sebuah insight Mengenai apa yang kami perkirakan akan terjadi di pasar modal Indonesia hari ini Di hari Kamis 24 September 2020 Jika kita mengacu dari Market Amerika Tadi malam Market Amerika yang sebetulnya Pertama-tama dibuka dalam teritori yang Cukup menyenangkan Hijau yang cukup lumayan gitu ya Mengikuti market Eropa Yang market Eropa sendiri sebenarnya Tadi malam sempat positif 2% lebih Tapi kemudian Ikut terseret oleh jatuhnya market Amerika tadi malam Dan penurunan Terdalam Di Amerika Dipicu oleh Jatuhnya saham-saham teknologi atau Nasdaq Dengan pemimpinnya adalah Saham Apple Yang turun 4% Dan memang Saham-saham teknologi atau Nasdaq sendiri memang sudah naik terlampau banyak Dan Sekarang pun Mengalami koreksinya Dan kalau ditanya Kenapa Penurunan Terjadi di Amerika Karena Para investor atau trader di Amerika Menunggu Selain perkembangan virus corona Vaksin dan sebagainya Juga yang mereka tunggu adalah Pembicaraan tentang Stimulus lanjutan Terhadap Ekonomi Amerika Dan kalau kita lihat Tadi malam Nasdaq Ditutup Minus 337 poin Atau 3,02% Ke 10.633 S&P 500 Melemah 78,7 poin Atau 2,37% Ke 3.237 Dan Dow Jones melemah 525,1 poin Atau 1,92% Ke 26.763 Sedangkan Untuk indeks Eropa Futsi 100 indeks London Mengalami penguatan Tertinggi 69,8 poin Ke 5.899 Kemudian CDXI atau Dax Frankfurt Mengalami Mengalami Penguatan 0,39% Atau 48,6 poin Ke 12.643 Dan yang terakhir Adalah CIC Perancis Menguat 29,4 Poin Atau 0,62% Ke 4.802 Dan Kalau kita lihat TelKM NYSE Atau Telkom Saham Telkom Yang diperdagangkan Di New York Stock Exchange Amerika Mengalami Mengalami Perlemahan Cukup dalam 2,11% Ke 2747 Ini tentu Akan Sangat mengganggu Saham-saham Telekomunikasi Di Indonesia Dan Dengan Bikinnya Atau mercesuarnya Tentunya adalah TLKM Yang kedua adalah EIDO Atau ETF Indonesia Yang diperdagangkan Di Amerika Jadi EIDO ini adalah MSCI Morgan Stanley Capital Index Yang Dimiliki oleh Indonesia Di pasar Amerika Yang juga menjadi Benchmark kita Dalam menentukan Pergerakan IHSG hari ini Ternyata EIDO Negatif 2,25% Mengalami Penurunan 2,25% Ke 17 17,07 Dan Kalau kita pindah Ke komoditas Memang Semua komoditas Digilas oleh Penguatan DXY Atau dolar indeks Kalau kita lihat Saat ini Hanya Batubara Newcastle Yang mengalami Kenaikan 0,05 Atau 0,09% Ke 52,75 Dan Batubara Rotterdam Yang juga Mengalami Penguatan 0,05 poin Atau 0,1% Ke 52,15% Sedangkan yang lain Semuanya Negatif Yang paling banyak negatifnya adalah CPO Melemah 110,10 poin Atau 3,67% Ke 28,85 Cukup jauh Jatuhnya dari Di atas 3000 Kemudian Yang kedua Penurunannya adalah Timah Negatif 2,91% Ke 17,705 Lalu gold Lalu gold Mengalami penurunan 1,98% Atau 37,7 poin Ke 18 66,60 Atau 1866,60 USD per troy ounce Kemudian nickel Mengalami penurunan 1,23% Atau 180 poin Ke 14,400 Dan Yang paling kecil adalah Minyak Atau WTI Atau minyak WTI Atau minyak mentah Mengalami penurunan tipis 0,03% Ke 39,59 Dan Kalau kita pindah Saat ini Untuk melihat Apa yang terjadi Di market Asia Market Asia saat ini Indeks Nikkei 225 Mengalami pelemahan 0,9% Atau 209,859 Ke 23,136,631 Sedangkan DXY Walaupun tampaknya Saat ini posisinya Memerah Atau menurun 0,07% Tapi kalau kita lihat DXY saat ini Sudah melaju cukup banyak Dari Beberapa hari yang lalu Sempat ada di 92 poin Hari ini sudah di 94,32 Atau sudah naik 2 poin Sedangkan Dow Jones Indeks future Kembali melemah 59 poin Atau 0,22% Ke 26.626 Dan Kalau kita lihat Kursus rupiah saat ini Rupiah kita masih Lumayan ya Maksudnya Dengan penguatan Dari dolar indeks Rupiah Tidak terseret Masih ada di 14.794 Yang kita berharap Yang kita berharap Rupiah Terus menguat Supaya Pada akhirnya Bisa Menjadi katalis positif Bagi IHSG Dan Kalau kita lihat Dari Apa yang Disajikan oleh Market Amerika Dan Asia Maka kita sulit Untuk Mengatakan IHSG Dapat Melawan Melawan Pelemahan Dari Sektor Global Dari Keadaan Global Yang perlu kita Perhatikan adalah Adanya Resisten IHSG Support IHSG Di Angka 4850 Karena Sebelum Di 4850 IHSG Cukup Lama Mondar Mandir Di Kisaran 46 Sampai 48 Itu ya Jadi Kalau Support Di 4850 Tertembus Maka IHSG Bisa berangkat Ke 4600an Ini tentu Cukup Membahayakannya Dan Kita berharap Saja Bahwa Supportnya Itu tidak Tertembus Hari ini Walaupun Mungkin Ini hanya Mungkin 50% Kita menganggap Bahwa IHSG Hari ini Akan Mengalami Penurunan Atau berada Dalam teritori Merah 50% 50% Ini karena Eido Kemudian Market Amerika Dan Juga Market Asia Mengalami Penurunan Lalu Sisa 50% Lagi Yang Masih Mungkin Hijau Adalah Mungkin Saja IHSG Akan Melakukan Teknik Rebound Karena Sudah Tiga Hari Turun Menurun Turun Terus Terlalu Dalam Dan Market Eropa Yang Juga Menghijau Jadi Don't lose hope Tapi Harus Selalu Prepare Jangan Jangan Khawatir Bahwa IHSG Akan Pasti Terkoreksi Terlalu Dalam Terima Kasih Tetap Sehat Tetap Semangat Maju Terus Dalam Mencapai Profit Maksimal Di Pasar Modal Indonesia Sampai Jumpa Di Dalam Insight Dan Informasi Berikutnya Sampai 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 Sampai